Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sebuah permata akan bersinar bagi orang yang berminat dan akan lebih bersinar lagi bagi mereka yang menyukai permata itu Walaupun seorang petani telah giat bekerja setiap hari di ladang tetapi orang itu tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang telah mencintai pekerjaannya sebagai seorang petani Cinta dalam sebuah pekerjaan itu sangat penting bro karena akan melahirkan rasa sabar, ikhlas dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas apa yang akan terjadi berikutnya Walaupun tidak ada yang mustahil di dunia ini tetapi kita perlu cara yang bijaksana untuk meraih keberhasilan Intro Hari ini tanaman cabai merah keriting kita sudah berumur 50 hari setelah pindah tanam dan kondisi ini adalah 11 hari setelah pemukukan susulan dengan menggunakan KNO merah Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sudah sangat jauh berbeda bro Tanaman adalah cermin dari apa yang kita berikan ke tanaman Hal ini menjadi bukti bahwa tanaman dan petani saling membutuhkan maka berikan yang terbaik untuk tanaman dan tanaman akan membalas dengan pertumbuhan dan perubahan yang sangat memuaskan Intro Hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode yang sangat ampuh untuk mengatasi serangan hama kutu kebul atau whitefly Hama kutu kebul ini hidup dengan cara bergerombol atau berkoloni dan perkembang biakannya sangat cepat Akibat serangan hama kutu kebul dapat menyebabkan daun cabai menjadi berkerut atau keriting dan parahnya lagi hama ini dapat menjadi hama faktor penular virus gemini Jika tanaman teman-teman ada satu yang terserang virus gemini dan dihinggapi kutu kebul kemudian kutu itu pindah pada tanaman yang masih sehat maka tanaman yang masih sehat berpotensi untuk tertular virus gemini Intro Untuk mengatasi serangan hama kutu kebul kita pakai insektisida detonator bro ya bahan aktif etofentrok dan buprofesin untuk dosisnya 2 sendok sampai 30 gram ya satu kemasan ini 30 gram jika serangannya kutu kebulnya populasinya sudah sangat banyak kita pakai satu bungkus bro ya seperti ini kita larutkan dulu dengan air ces set ya kemudian kita aduk bro ya agak lama ngaduknya karena insektisida ini ini mempunyai kode WP atau wearable powder jadi harus dilarutkan dulu dengan air mantap set kemudian untuk nutrisi tanamannya kita sudah ganti pakai astonis karena tanaman sudah banyak membawa buah jadi kebutuhan utamanya adalah kalium, kalsium, dan boron dan semua unsur hara tersebut ada pada nutrisi ini bro untuk dosisnya kita pakai 2 tutup ya kita bukut buka set warnanya bening bro kalau lele warnanya hitam tapi astonis warnanya putih bening sorry ya kita aduk dulu sampai tercampur bro mantap ya kemudian kita tambahkan air sampai penuh bro ya kemudian kita semprotkan bro dari atas dan dari bawah daun dan jangan lupa kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim ya doa itu sangat penting bro karena kita berniat membunuh hama jadi kita mohon kehalalan pada Tuhan yang maha kuasa ya mantap seperti ini bro usahakan spraynya mengembang ya jadi bisa mengenai sasarannya itu lebih luas jangkauan semburan airnya lebih luas maksudnya bro mantap set buprofesin merupakan insektisida selektif yang menghampat pertumbuhan dan perkembangan serangga dengan racun kontak dan racun lambung bahan aktif ini sering dicampurkan dengan bahan aktif lain seperti dimetropim, imidacloprid, beta-sipermetin, lambda-calotrin, abamectin, dan etofenproc pencampuran bahan aktif tersebut bertujuan untuk menghasilkan pesticida majemuk cara kerja insektisida kontak adalah racun pada pesticida akan bekerja dengan maksimal ketika kontak langsung dengan sasaran atau hama sedangkan cara kerja lambung adalah pesticida setelah disemprotkan akan diserap oleh tanaman melalui jaringan daun dan ketika hama memakan salah satu bagian tanaman tersebut akan terjadi gangguan pencenaan di lambung dan mengakibatkan kematian pada hama pemberian nutrisi astronis bertujuan untuk meningkatkan perkembangan tanaman dan memaksimalkan potensi perkembangan tanaman setelah disemprotkan nutrisi ini akan diserap oleh tanaman melalui jaringan daun kandungan unsur hara yang bagus yaitu kalium, kalsium, dan boron akan mendukung fase generatif semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari edukasi ini semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru salam sukses, salam sesatera, sudah saatnya petani jaya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati